Sosok calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan sampai saat ini masih menjadi teka-teki. Anies dan tim 8 mengungkap sudah mengantongi satu nama Cawapres pendamping Anies. Nama Cawapres yang akan dipasangkan dengan Anies menjadi penting untuk menggerek elektoral Anies. Ya kalau ini kode sebagai Cawapres, sebenarnya kalau dari Mas Anies tidak ada kode-kode itu kode kaminya. Nah Mas Anies itu sudah tuntas dan tegas ya masalah Cawapres sudah ada di kantong beliau pada waktunya akan diumumkan gitu. Nah kalau keadaan tangan ini misalnya masyarakat melihat bahwa ini adalah kode Pak Mas Ahye adalah Cawapres Mas Anies. Mungkin yang kami lihat ini ada keinginan yang kuat saja dari masyarakat. Sah-sah saja mungkin juga ada masyarakat yang berharap yang lain. Tapi kalau misalnya banyak yang berpikir bahwa ini adalah kode Mas Ahye sebagai Cawapres Mas Anies. Bagi kami sah-sah saja. Tapi bagaimanapun bagi demokrasi Cawapres sudah tuntas. Kita sudah serahkan mandatnya ke Mas Anies, kita tunggu aja Mas Anies akan mengumumkan pada waktunya. Wajar-wajar saja namanya persahabatan, namanya koalisi yang sudah ada tanda tangan, ada piagamnya. Jadi kedekatan itu sangat wajar sekali. Dan kami yang sudah komitmen bahwa yang akan kita usuk adalah dari orang yang berada di partai koalisi. Jadi ini tentu saja menjadi salah satu tolak ukur bagaimana bahwa koalisi perubahan untuk persatuan itu semakin solid, semakin kompak. Dan nanti tanggal 16 juga teman-teman Nasdem akan melakukan konsolidasi akbar, para relawan. Jadi ini bukan pekerjaan main-main, tapi koalisi perubahan untuk persatuan semakin solid untuk memenangkan Anies Baswina. Secara kualitatif, Anies itu kan memerlukan calon yang berasal dari wilayah gitu, atau segmen yang dia tidak begitu kuat gitu. Nah Anies itu masih cukup lemah di Jawa Timur, kuat di Jawa Barat ya. Di Jawa Timur itu, maka ada dua calon yang mungkin membantu Anies di Jawa Timur, yaitu AHI dan atau Khofifah gitu. Cuma karena AHI adalah bagian dari koalisi, ketua umum partai, dan terlihat kalau bahasa Bang Zaki dan Pak Iqbal tadi kan punya hubungan persahabatan yang sudah terjalin sangat kuat, maka AHI bisa menjadi salah satu, menurut saya menjadi kandidat terkuat saat ini. Tinggal tampaknya mungkin apakah ini cuma soal waktu untuk diumumkan, atau memang ada kesepakatan yang belum begitu bulat gitu di antara ketiga partai ini.